Assalamualaikum sahabat selaras syukur alhamdulillah semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, reseki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktifitas dan juga bisa beribadah dengan baik wah kok hujan ini sahabat baik pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas tentang drum ataupun rumah Perkyong disini ini adalah drum atau rumah Perkyong pentingkah apa fungsinya dan apakah kita harus buat kelompamannya rusak dan sebagainya baik sebelum kita bahas tentang drum ini fungsi dan sebagainya maka kita harus mengetahui tentang kinerja pada as pentil dan juga Perkyong yang ada di belakang tabung senapan pada uklik bagaimana kinerjanya baik saat kita mempar senapan angin itu akan masuk ke dalam tabung disini dan angin ini akan ditutup oleh as pentil ini karena as pentil ini ada sil oring di depan sini sehingga akan tertutup as pentilnya akan tertutup tabungnya maksudnya oleh as pentil ketika trigger ditekan maka plat L ini akan naik ke atas akan menyetarakan lubang pada plat L kepada posisi as pentil sehingga as pentil ini akan mundur 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 ke belakang kayak gini setelah mundur angin itu akan keluar menuju laras setelah angin keluar menuju laras maka as pentil ini harus kembali untuk menutup tabung uklik tersebut dengan cara ditekan oleh per yang ada di belakang as pentil ini yang disebut dengan per kio menuju ke depan lagi seperti ini caranya kabelah seperti ini cara kerjanya lah apa fungsi drum pada belakang ini fungsinya sahabat adalah untuk mengamankan per kio nah ini ini per kio agar aman kenapa karena kalau tidak ada drumnya disini tidak ada drumnya maka akan menyebabkan as pentil ketika mundur itu akan benar-benar sangat mundur hingga menggencet per kio seperti seperti ini ataupun seperti inilah tidak ada drumnya ya disini saat mundur as pentilnya ini oleh tekanan angin yang ada disini dan ini loss sudah terbuka akan mundur maka per ini akan tergencet ke belakang sehingga per ini akan mudah rusak maka akan sering kita harus ganti dan seterusnya sehingga kadang-kadang teman-teman bertanya bang merk apa bang per kio yang paling bagus bang menggunakan per kio seperti apa dan sebagainya per kio yang disalahkan karena per kio yang sering rusak kadang-kadang bukan gara-gara per kio yang gara-gara gak aman per kio yang dikenakan drumnya gak ada sehingga ini tergencet oleh mundurnya as pentil ini tergencet ketika tergencet rusaklah per kio yang ini akan rusak ketika rusak maka pergerakan as pentil ini pun tidak akan maksimal lagi terutama ketika harus kembali ke depan gak kembali ketika gak kembali macet ketika ditembakkan karena ini terbuka ketika di bapa angin bocor terus kenapa? karena as pentilnya gak kembali dikarenakan per kio yang rusak per kio yang rusak maka sangat penting untuk menggunakan drum di bagian belakang ataupun rumah per kio agar aman rumah per kio ini sahabat juga diimbangi dengan posisi o-ring disini posisi o-ring karena o-ring ini yang kemudian rata ataupun pas di drum as pentil sehingga tidak masuk kalau empamanya ini apa istilahnya o-ringnya ini gak ada juga sama akan masuk walaupun ada drum yang bawah o-ringnya gak ada maka akan masuk ke dalam akan ternyajat juga ini hasilnya drum ini penting drum penting rumah per kio dan rumah as pentil ini berbeda rumah as pentil ini pasti lebih besar rumah per kio ini lebih kecil kadang-kadang ya kalau umpamanya pada od 22 seperti rumah as pentil ini berbahan aluminium sedangkan drumnya atau rumah per kio itu berbahan apa berbahan karet sedangkan untuk od 25 biasanya rumah as pentil dan rumah per kio ini nyatu rumah as pentilnya itu besar tapi kemudian pada lubang rumah per kio ini akan lebih kecil sehingga membuat ada ruangan khusus yang mengamankan per kio yang mengamankan per kio jadi kalau umpamanya punya sahabat per kio yang selalu rusak dan sebagainya lihat saja mungkin penyebabnya diantaranya adalah karena selalu per kio tergencet tidak aman tidak ada rumah per kio drumnya tidak ada orinya makanya selalu tergencet rusak rusak terus selalu diganti dan sebagainya sehingga kemudian dibobok senapanya dikasih disodok dari belakang ataupun kasih lubang di samping kemudian dikasih baut untuk mengembalikan as pentil ini secara manual tidak secara otomatis menutup sendiri kan repot jadinya ketika seperti itu harus manual kita menyodoknya harus manual kenapa? karena dikarenakan per kio sudah seling rusak nah kalau umpamanya tidak ada bang bagaimana solusinya? ya anda harus belikan ataupun dibuatkan bagaimana cara membuatnya? oke kita melihat ukurannya sebagainya yang berubah membuat rumah per kio ini mudah anda bisa menggunakan selang karet boleh tapi yang lebih kuat juga itu menggunakan selang tabung gas itu akan lebih keras bahannya itu dipotong kemudian ukurannya bisa disesuaikan asalkan bisa masuk ke dalam tabung ataupun rumah per kio rumah as pentil bisa masuk dan juga pergerakan as pentilnya tidak terganggu dan juga per kio juga tidak terganggu yang intinya hanya memberikan ruang kepada per kio agar tidak tergencet ukurannya kalau od25 biasanya ukurannya itu sekitar 1 cm tapi kalau od22 biasanya setengah cm sekitar itulah jangan terlalu panjang kalau terlalu panjang rumah per kio nya ini bahkan as pentil ini tidak bisa mundur karena sudah tertahan panjangnya di sini sampai di sini panjangnya tidak bisa balik tidak bisa mundur jadinya ketika tidak bisa mundur tidak bisa keluar anginnya maka sedikit saja sekitar setengah cm ataupun 1 cm bisa sahabat reka-reka ataupun ukur sendiri nanti kebutuhannya seperti apa sesuai dengan jenis senapan sahabat sekalian mungkin itu saja diskusi santai kita kali ini tentang drum ataupun rumah per kio bahwa hal itu sangat-sangat penting untuk mengamankan per kio mungkin kalau ada manfaatnya tolong di like di subscribe dan juga silakan tonton sahabat kalau ada masalah pada senapanan kalian mungkin anda bisa lihat pada konten-konten sebelumnya anda bisa lihat di playlist di playlist itu sudah ada beberapa bagian tentang dunia uklik terutama ataupun PCP sudah saya buatkan folder masing-masing untuk mempermudah sahabat untuk mencari informasi-informasi tentang dunia senapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati